selamat menikmati itu keinginan dari bapak aja sih keinginan dari bapak iya tapi dari kecil ya sudah akrab sama motor ya baga salah dari kecil udah emang apa tenang motor aja gitu iya tapi tiba-tiba jadi pemain bola salah satu pemain bola terbaik dia lagi di usia muda di Indonesia luar biasa juga sekarang sayang kesibukan bagas iya betul itu apa mulai dari bulan lalu mulai dari bulan lalu itu dipantau tiap hari berarti ya tiap hari jamal, libur, di weekend aja sabtu sama minggu itu berarti dipantau langsung sama konsumsi kaya lalu aja lalu aja kucing staff dari Indonesia kucing staff dari Korea juga gitu lalu aja tapi itu gimana sih maksudnya selesinya udah ada proses lah apalagi terakhir ada 44 pemain dan itu akan disiapkan untuk piala Asia atau itu piala dunia ya betul betul kira-kira bagas kira-kira bagas percaya diri gak bisa menembus si Tuneo Yong yang kayaknya sih luar biasa gitu kalau udah bisa masuk skatnya dia semudah-mudahan aja mbak dia selalu ada harap malah dan yang penting dia keras aja berdoa 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 amin amin ya ngomong-ngomong timnas gimana persiapan sejauh ini sudah berapa persen kah soalnya kan kita lagi latihannya di rumah nih bukan di lapangan sejauh iya sudah lebih cukup bagus lah tapi kalau persenannya mungkin bisa sendiri belum tau pampingnya tapi apa bisa lihat setiap hari latihan mungkin selalu ada progres peningkatan oke itu tadi kita ngomong-ngomong soal timnas U19 ya dan kita doain dari temannya semua semoga sebagainya bisa mewakili baritam putra dan mewakili Indonesia dikacah di dunia U20 U21 yang berdoa kita bisa menjadi Tuhan rumah oke sekarang kita ngomongin bagas apa di Liga 1 karena kemarin bagas apa baru aja debut ya di Liga 1 dari U20 gimana rasanya Gashet gimana rasanya bisa debut di pampung senior ya ya pertama bersyukur sekali bisa dipercaya tinggalkan debut walaupun apa pertandingan yang pertama sebenarnya kurang tapi pengalaman yang paling bergerak berharga banget lah buat saya berhubung bagas sudah debut dan kemarin kalau kita lihat sama-sama bagas itu bantai berpanjang kontrak sampai kapan bagas sampai 2023 23 siap ya kita teman-teman pertemuan yang semua harus siap-siap melihat bagas selama tampil di Bani Tenggara dan di Bani Tenggara di Bani Tenggara sendiri pada juga kontrak hingga 2023 bisa menjadi ada lah layan di di Bani Tenggara untuk kalau kita berprestasi di level tertinggi mungkin di kelas meter atas dan juga waktu itu peranjang kontraknya sangat lalu berusaha di Bani Tenggara Bani Tenggara Bani Tenggara Bani Tenggara dari beliau penting biadai semangatnya jangan lupa berdoa tetap kerja keras terima kasih di Bani Tenggara oke dan itu tangan di ngobrol soal orang-orang sekarang kita berhari ke apa ya gimana bagas komentarnya soal Pakmu Liga satu sendiri yang 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 saya yang rasa memang berjati apa dari apa pertandingan di under 19 under 16 atau berapa itu komposianya sama di Liga Indonesia yang DG DG sama main semua bedanya intensitasnya sangat apa keras terus tekanannya juga bedanya bedanya beda ya bedalah tapi kamu enjoy gak di tim senior sekarang yang paling yang paling mengayomi juga gak siapa kalau boleh tahu semuanya senior juga mengayomi oke berarti ya bisa dibilang aman lah ya sampai tahun 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 berikutnya Bagas bisa menjadi pilar amin 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 eh oke Bagas sekarang kita ngobrol lagi tentang emm karena Bagas ini juga memecahkan rekor sebagai pemain paling muda yang udah debut di Liga 1 gimana sih guys potensi pemain muda menurut kamu gitu karena kan ini udah eranya kamu nih teman-teman U19 yang bakal mengisi apa ya panggung Liga 1 mungkin mungkin banyak lah kesempatan apa pemain-pemain muda yang bisa menyelamatkan debut di Liga 1 jadi kamu berharap ya putus-putus oke jadi ya ya oke sebentar oh ya jadi apa ya sebagai informasi aja Bagas sudah menjalani debut di usianya 18 tahun nih jadi jadi kita jadi kita sendiri patut bangga karena bisa melorbitkan main muda di panggung Liga 1 menurut kamu guys tim yang apa ya yang tim nih yang membuat apa ya yang harapan kamu sih tim yang ingin kamu lawan banget mungkin ada repan kamu disana yang ingin kamu yang bikin kamu pengen gitu lanjut di Liga 1 2020 terhubung sekarang mungkin banyak lah tim yang ingin saya apa belajar dari pengalaman itu mungkin banyak tim-tim yang saya harapan bisa bermain oke sebentar ya mungkin ada sedikit gangguan dari kita berdua oke sekarang mungkin kita bacakan ya beberapa pertanyaan dari teman-teman baritomania semua yang sudah memberikan komentarnya baik di Instagram maupun di Twitter baritopukra kita bacakan dari oke ini dari rakan kita yang bertanya Bagas pernah makan kuliner apa aja sih khas khas Banjarmasin karena kan kita tahu Bagas sudah bergabung di baritomutra itu sudah dari tahun 2018 gitu oh dari tahun 2018 ya iya betul dari 2018 setelah AFC itu ya iya gimana aja gimana aja Soto Banjar sih yang paling favorit saya Soto Banjar seru kalau Soto Banjar mungkin makanan berat kalau misalnya makanan yang makanan ringan mungkin kue-kuean pernah saya belum cukup belum banyak yang tahu mbak kalau makanan-makanan ringan mungkin makanan ringan belum tahu tapi kalau bahasa Banjar kayaknya udah jago ya 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 sedikit-sedikit bisa lah kalau bahasa-bahasa cuma iya sekarang ngomong bahasa panjang coba kita challenge apa ya mungkin cuma apa ya pihan mulut kadaga kadaga nyaman berarti iya sudah sudah layak benar bujur iya enggak bujur 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 ya jadi buat teman-teman baritok teman-teman semuanya kayaknya udah udah bisa jadi orang banjar sih kayaknya bagasa menurut saya udah layak main di baritok buat seterusnya sampai senior oke makasih itu tadi komentar dari dan sekarang juga ada pertanyaan dari aku Namat Zahrul 11 katanya sih apa sih yang paling berdekat selama bagas membela baritok putra dari junior sampai sekarang bisa masuk senior apa yang paling berkesan mungkin cerita dari bagas yang paling apa yang saya paling rasakan di baritok putra walaupun di junior atau walaupun di junior sejauh biasa rasa kekeluargaannya rasa kebersama ayah dan rasa saling memiliki itu aja sih yang paling apa yang paling saya ratakan oke terus juga kayaknya kekeluargaan itu sudah identik banget sih semua baritok putra ya terus ini juga ada lagi ada lagi pertanyaan bagas kalau misalnya punya tawaran nih main di luar negeri mungkin khususnya di kawasan Asia pengen main di liga mana sih itu pertanyaan dari Irfan Setiawan di twitter pes dari tempat mungkin di apa sebang atau Thailand terima terima terima